Oke, yang lain siapa yang bisa menjelaskan kontrak sosial dari Thomas Hobbes? Teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, ya, saya tulis aja ini. Asumsi. Kalau saya menjelaskan di kuliah yang mahasan atau berlupa. Asumsi teori kontrak sosial, KS, itu tak lain adalah akal-akalannya Thomas Hobbes untuk membangun sistem aristokrasi yang absolut. Akal-akalan. Maka dia mengadalkan asumsinya pada keadaan alamnya. Keadaan alami bagi Thomas Hobbes adalah bagian penting untuk bisa mengetahui tentang keadaan manusia dalam posisinya sebelum ada hukum. Yang pertama, kita bisa mengetahui keadaan manusia dalam kondisi tanpa hukum. Di mana manusia berada sejauh tidak ada hukum, maka manusia itu terancam keselamatannya. Lalu, Thomas Hobbes mengajak kita. Lalu, Thomas Hobbes mengajak kita. Maka manusia, serahkan. Kamu sepakat bersama-sama dengan yang lain. Ayo membuat kesepakatan supaya kita semua tidak terancam. Kesepakatan. Karena, kalau sudah ada kesepakatan, maka di sini manusia sudah tidak terancam. Kesepakatan datang apa? Kesepakatan untuk membuat hukum. Hukum ini yang akan mengikat setiap orang, setiap individu untuk menciptakan ketertipan. Jadi, versi teori kontak sosialnya Thomas Hobbes ini. Dia memang sengaja mengajak kita untuk berandai-andai menempatkan manusia dalam keadaan yang paling kritis. Di mana nyawa dan jiwanya terancam. Tidak ada nalaminya. Tidak ada hukum. Tidak ada pemerintah. Tidak ada peraturan. Gitu ya. Nah, ini kan membahayakan kehidupan manusia akan hancur. Ya, karena pasti manusia yang lemah akan ditindas oleh manusia yang kuat. Persoalannya bukan hanya keselamatan fisik. Tapi juga keselamatan secara psikis. Ya. Nah, kalau misalnya orang-orang miskin semua itu tidak dikasih makan. Atau tidak bisa memakan. Karena tidak mempunyai sumber daya. Tidak bekerja. Karena dia lemah. Sakit-sakitan. Maka dia akan mati. Jadi, si Thomas Wood ini disini dalam versinya John Wood. Ternyata Thomas Wood itu sudah memikirkan keselamatan individu-individu. Sudah memikirkan keselamatan dan jiwa warga masyarakat. Ini yang diklaim oleh si Thomas Wood. Oleh John Wood. Bahwa teori kontra sosialnya Thomas Wood sudah mengandung aspek moral. Keren. Nyambungnya sampai kesana. Meskipun tadi saya bilang ini cuma bohongan sebenarnya. Yang hapus-hapusannya si Thomas Wood untuk meyakinkan raja saat itu di Inggris. Raja siapa? Raja Edward atau siapa? Itu untuk meyakinkan saja supaya dia tidak dipecat. Menjadi filsuf kerajaan. Nah, karena dia sebagai filsuf kerajaan membantu teori. Teorinya pengkontrak sosial. Dikasih tahu hasil teorinya kepada raja. Sama persis dengan si Max Schiavelli. Max Schiavelli kan ketika dia gagal menjadi diplomat. Dia nyepilok di gunung mana, di bukit mana. Lalu dia menyusun teori tentang sang penguasa. Tentang politik realis. Hasil renungannya sekelama bertahun-tahun dia Dia sungguhkan kepada penguasa. Akhirnya dia dipilih lagi menjadi pejabat kerajaan. Gitu. Jadi apa? Mungkin. Ya mungkin ini ya. Saya tidak tahu persis. Tapi apa yang ditulis oleh si John Rose. Itu sebenarnya sudah terjadi. Sudah dialami oleh Thomas Wood. Sudah dialami oleh Max Schiavelli. Bahwa teori politik bisa dipakai untuk memberitahu pemerintah. Supaya bisa membuat kebijakan yang adil. Bisa membuat kebijakan yang benar. Bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran. Ya. Jadi kita belajar dari politik itu. Bisa memberitahu pemerintah. Eh. Buani kota. Eh. Pak gubernur. Ini saya belajar politik. Kalau membuat kebijakan politik mengurangi akademis ini di Jawa Timur. Maka jangan dibagi uang. Tapi ayolah sekolah. Mendirikan sekolah apa yang bisa menciptakan kondisi kesetaraan. Untuk membangun ekonomi. Untuk membangun sosial. Dan seperti itu. Jadi mimpi bayangannya John Rose. Tentang fungsi teori keadilan bagi ilmuwan politik ini adalah untuk memberitahu pemerintah. Dan ini tersebut sudah dilakukan oleh Thomas Hobbes. Yang menjadi rujukan yang dia baca. Begitu juga dengan Aksha Feli. Terbukti. Aksha Feli dulu dikucilkan. Begitu menulis. Penguasa. Dia tawarkan umuminya. Nah. Ternyata dia diangkat lagi menjadi menteri. Kalau gak salah satu. Diplomat atau apa. Itu ya. Oke. Sampai disini ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan. Ya. Itu saya tulis. Jadi. Yang dibayangkan pemasuk pun ke suasana ketakutan. Orang mencekam. Ya. Bukan hanya takut tidak makan. Tapi kalau disuruh kerja lagi terus. Karena yang kuat adalah yang anak. Ya. Yang kuat adalah yang bisa menguasai orang. Nah. Ini akan menunjukkan situasi yang bisa mengancap eksistensi setiap orang. Ini yang dibayangkan oleh George Law. Oh. Ternyata Thomas Hobbes itu sudah berhasil mengangkat aspek moral ketika membangun teori kontrak sosial. Ini yang kemudian dipakai dan menginspirasi John Rawls dalam membangun teori keadilan. Ya. Saya ambilkan aja. Disitu Anda bisa baca bahwa Rawl menunjukkan dua masalah dengan pola pikir ini. Yang pertama dia bilang. Berkaitan dengan gagasan-gagasan tentang persetujuan. Ya. Kita kalau ingin membuat kebijakan yang benar, kebijakan yang adil, harus ada persetujuan dari warga mayoritas. Warga masyarakat mayoritas. Itu ya. Jadi gak boleh dibuat sekaratnya dewe atau hanya memperhatikan kepentingan partai tertentu. Atau hanya memperhatikan kepentingan konstituen tertentu di daerah tertentu. Gak boleh. Ya. Anda bisa melihat misalnya kebijakan pembangunan jalan tol, pembangunan infrastruktur. Apakah kalau kita melihat dari versi teori keadilan John Rawls, apakah itu benar-benar untuk mengurangi kemiskinan? Apakah benar untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, ya, Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, Tol Trans Sulawesi, dan Tol Trans Papua. Yang Papua yang dimulakan bahas banyak masalah karena pekerjaannya banyak ditembahi, dibunuh. Trans Jawa. Kita bangun, akhirnya dijual ke Cina, dijual ke investor. Trans Sumatera juga begitu dijual, habis bangun, terus dijual, ya, dan sebagainya. Tapi problemnya, kita gak usah bahas ini ya, karena bukan mata biaya politik ekonomi, tapi problemnya di sini. Apakah pembangunan infrastruktur benar-benar akan menyelesaikan masalah kemiskinan? Atau, apakah pembangunan infrastruktur benar-benar akan mengurangi kesenjangan antar daerah? Itu yang wajib Anda, analisis. Anda bisa mengangkatnya dalam tema skripsi Anda. Bisa pakai John Rawls, bisa, sangat bisa. Misalkan yang usah dulu pembangunan Jalan Trans Jawa, itu udah ide sejak zaman Suharto gitu ya. Juga kereta bandarai dari zamannya Suharto tahun 1995. Itu realisasi pada zaman pemerintahnya Pak Joko Widomo. Ya. Jadi asumsinya begini, ya. Jadi, Rawls itu dengan membaca kontrak sosial yang ditulis oleh Thomas Hobbes, dia terinspirasi untuk menyelesaikan teori keadilan. Terus dia bilang, melihat pasalah yang kedua, ditulis oleh John Rawls, ya. Berkaitan dengan situasi di mana anggota masyarakat akan menyetujui undang-undang. Itu adalah sebagai hal yang penting. Ada persetujuan. Iya loh. Nah. Persetujuan itu hal penting. Untuk menciptakan keadilan. Tapi ada problem. Ya. Ini kan diterpengaruhnya Thomas Hobbes. Karena persetujuan itu bisa menciptakan tertik politik. Gitu kan kata Thomas Hobbes. Ya. Bisa menciptakan tertik politik. Karena apa? Karena ada badan hukum. Ya. Badan hukum. Ini adalah posisi moral tertinggi. Ya. Hukum adalah posisi moral tertinggi. Nah. Oleh karena itu, ketika John Rawls menjelaskan keadilan, maka ini yang penting. Persetujuan. Nah. Anda juga bisa meneriksa juga untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah setiap pemerintah, setiap pebijakan atau undang-undang atau perda yang dibuat oleh pemerintah. Itu sudah mendapatkan persetujuan dari rakyat. Kalau Anda bilang, oh sudah, kan lewat DPR. Oh sudah, lewat DPRD. Tapi ingat kita kembali ke esensi demokrasi. Ini kan demokrasi kita kan demokrasi perwakilan. Tuh. Ya. Bukan kontra langsung seperti yang disusun atau ditulis oleh Thomas Hobbes. Demokrasi perwakilan. Ada banyak negara yang tidak memilih non-voting behavior. Ada yang tidak melakukan, tidak memilih di kartu milik. Nah, jadi DPR sama DPRD itu pake ini siapa? Ya. Tidak tahu. Ya. Seperti itu. Tapi kata si John Donald, maksudnya persetujuan itu penting. Karena persetujuan itu terbukti bisa menciptakan, mewujudkan, partik politik. Karena ada hukum. Hukum adalah bentuk moral tertinggi. Jadi apa? Moral. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas. Jadi John Donald sebelum saya lanjutkan. Terhadap esensi teori John Donald. Tentang tirai ketidak tahu. Field of ignorance. Lanjut. Ada yang mau bertanya? Selain ini nanya, ada yang mau bertanya? Ada? Nah ini gambar John Donald ya. Ini kritiknya ya. Dia menerima dari satu sisi menolak. Jadi kontak sosial, kesat, intuitif, klasik. Ya blablabla. Oke lanjut. Nah ini argumentasinya Roll tentang kontrak sosial. Memberikan argumen, mengapa prinsip yang dipilih untuk struktur dasar masyarakat harus adil. Nah ini lah. Kita mulai masuk ya. Kenapa yang kita pilih untuk membangun struktur masyarakat, membangun struktur masyarakat, struktur masyarakat itu harus adil. Ya. Dan mengapa situasi dimana orang menuju undang-undang harus dikontrol dengan benar? Yang menuju undang-undang harus dikontrol, diawasi dengan benar. Yang menuju undang-undang harus dikontrol. Yang menuju undang-undang harus dikontrol. Jadi argumentasi Roll, kenapa dia mengadopsi teori kontrak sosialnya Thomas Ropes. Mesku sudah ditahu bahwa itu intuitif, mereka reka-reka, narang gitu ya. Tapi si John Roll berusaha mengambil sesegi positifnya. Yang penting ini, kalau kita membangun suatu masyarakat, maka kita harus tahu struktur masyarakat seperti apa yang mau dibuat oleh pemerintah. Atau kesepakatan antar masyarakat. Strukturnya bagaimana? Yang kedua, ketika kita sudah menyetujui undang-undang, maka ini harus benar-benar diawasi. Ya, undang-undang harus diawasi. Ya, ini penting. Ya, kalau tidak diawasi, maka masalahnya akan ada muncul lagi situasi ketidakadilan. Kalau kita bicara struktur masyarakat yang adil, ini kan ideal. Struktur masyarakat yang adil itu ideal. Pembukaan Ubu D45 kita kan sudah jelas, itu adalah pembukaan, itu namanya preambul. Preambul itu isinya nilai-nilai yang salah dengan moral, ideal sekali. Apa sih tujuan dari pembukaan Ubu D45 kita yang alediakan? Satu, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, ikut melaksanakan politik dan dunia. Ketertiban dunia. Terus ketiga, empat, lima, menciptakan masyarakat yang adil dan maku. Penuh. Jadi struktur masyarakat yang mau dibangun oleh founding fathers saat kita mau merdeka itu. Itu sudah jelas. Kita ingin menjaga perdamaian dunia, menjaga ketertiban dunia, menciptakan masyarakat adil dan maku. Ini adalah struktur masyarakat ideal yang dibangun. Jadi kita sebenarnya sudah benar. Dari teori sudah benar. Dari buku sudah benar. Tapi, ini dia. Lemahnya pengerasan terhadap pelaksanaan UD45. Akhirnya muncul apa? Situasi ketidakadilan sampai detik ini. Makanya ada demo-demo yang bersiapkan itu karena ada situasi ketidakadilan. Oke, itu ya. Paham ya? Kita ada yang bertanya. Contoh kita sih jelas. Kalau di kita, saya ketika baca bukunya John Roll itu sudah jelas. Karena John Roll percaya bahwa keadilan yang bisa diwujudkan jika sudah ditentukan tujuannya itu di konstitusi. Kita sudah ada di temukan UD45. Bahkan di pasal-pasalnya sudah jelas. Struktur masyarakat yang seperti apa yang mau kita buat. Dari sepakatnya sudah dijalankan. Tapi ternyata kita lemah. Harus dikontrol. Dengan benar ya. Kita tidak benar. Lanjut. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Yang tersirat? Oke, yang tersirat di sini adalah manusia memiliki kewajiban alamiah mempromosikan tindakan moral. Oke, lanjut. Jadi semua orang itu, nah ini saya mau masuk ke sini. Jadi kalau dari asumsinya Thomas Hobbes, kita sudah tahu bahwa memang setiap orang itu harus terpanggil. Ya, harus terpanggil. Ya, harus terpanggil. Jadi gak usah dibajetkan. Gak usah disuruh. Harus terpanggil untuk mempunyai niat yang moralistik. Niat moral yang baik. Ya, kalau orang sudah punya niat sama untuk membangun masyarakat adil dan maksud. Maka pasti tidak ada KKE. Pasti tidak ada oligari. Pasti tidak ada korupsi. Ya, gitu. Tapi kan niat moralnya susah diatur. Ini ya. Meskipun ada hukum. Niat moralnya masih belum maksimal. Bersiak intervene. If跟你 jawifyeahkan masyarakat. Nah, apa.